Yaitu bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Yang maknanya ada tiga perkara Yang apabila tiga perkara ini, tiga sifat ini ada Pada diri seseorang Maka orang itu akan merasakan manisnya iman Manisnya iman artinya Dia merasakan lezatnya ketoatan Dia merasa nekmat, merasa lezat dengan ibadah yang dilakukannya Ketika dia sholat, maka dia akan merasakan kelezatan sholat Ketika dia berpuasa, maka dia akan merasakan nekmatnya berpuasa Ketika hadir dalam majlis ilmu seperti ini Maka dia merasakan nekmatnya hadir dalam majlis ilmu Itu yang dimaksud Wajadah halawat al-imah Karena kebanyakan kita Itu tidak menemukan Manisnya ibadah Manisnya ketoatan Di saat kita melakukan ibadah Bahkan sebagian besar kita Di dalam beribadah itu Masih ada keterpaksaan Masih ada keterpaksaan untuk melakukannya Misalnya hadir dalam majlis ilmu Itu bukan karena Lillah terkadang sebagian Tetapi karena Ini peraturan Kalau tidak hadir nanti dihukum dan sebagainya Sehingga ada Tidak bisa merasakan nekmatnya keimanan Tidak bisa merasakan nekmatnya ibadah Sebagian ketika dia sholat Dia tidak bisa merasakan nekmatnya sholat Kenapa? Karena dia masih Ada keterpaksaan Dalam melakukannya misalnya Nah seseorang akan mendapatkan Manisnya iman Dia akan merasakan Lezatnya beribadah Apabila ada tiga hal Ada pada dirinya Yang pertama Yaitu ketika Orang tersebut Atau ketika Orang tersebut Telah mencintai Allah dan Rasulnya Lebih dari Selainnya Ketika seseorang Sudah mencintai Allah dan Rasulnya Lebih dari Kedua orang tuanya Lebih dari Anak-anaknya Lebih dari Istrinya Atau suaminya Lebih dari Semua orang Maka Dia akan Bisa merasakan Nekmatnya Ketua'atan Nekmatnya Ibadah Karena Apabila seseorang Sudah mencintai Allah dan Rasulnya Lebih dari Selainnya Maka dia akan Melakukan Ibadah itu Semuanya Lillah Semuanya Karena Allah Ketika seseorang Melakukan Suatu amal Kebaikan Karena Allah Maka dia akan Merasakan Nekmatnya Apa Nekmatnya Iman Nekmatnya Ibadah Berbeda dengan Orang yang Ketika dia Beribadah Itu bukan Karena Allah Tetapi Karena Manusia Karena dia Melakukan Ketua'atan Karena kedua orang Tuanya Dia melakukan Ketua'atan Karena Perintah Gurunya Atau karena Dipaksa Oleh Misalnya Anaknya Oleh Suaminya Oleh istrinya Maka di saat itu Dia tidak akan Bisa merasakan Nekmatnya Seseorang Nekmatnya Dalam Beribadah Dan ini Penting Ya Penting Ketika Seseorang Sudah merasakan Nekmat Di dalam Beribadah Maka Dia akan Khusyuk Dalam Melakukannya Dia akan Maksimal Di dalam Melakukannya Dia akan Betul-betul Melakukannya Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Syariat Islam Dia akan Bisa Melakukannya Secara Sempurna Berbeda Dengan Orang Yang Tidak Bisa Merasakannya Maka Kecenderungannya Adalah Dia Segera Menyelesaikan Apa yang Dilakukannya Kalau dia baca Quran Misalnya Maka Asal-asalan Dia membacanya Dan dia Ingin Segera Untuk Selesai Dalam Membacanya Tidak Ingin Berlama-lama Di dalam Melakukan Amal Ketohatan Tersebut Dan kalau Bisa Tidak Mengulanginya Lagi Telah Kapok Dia telah Melakukan Perbuatan Ketohatan Itu Beda Dengan Yang Melakukannya Dengan Ikhlas Sehingga Dia merasakan Nekmatnya Ibadah Maka Dia akan Kangen Untuk Melakukannya Lagi Dia Ingin Melakukannya Lagi Ingin Melakukannya Lagi Atau Dia Istilahnya Sudah Istilah Kasarnya Sudah Menagih Atau Sudah Kecanduan Dengan Ibadah Kalau Enggak Melakukannya Rasanya Gimana Kayaknya Ada Sesuatu Yang Hilang Kayaknya Ada Sesuatu Yang Enggak Enak Di Dalam Hati Itu Itu Jika Seseorang Memang Sudah Merasakan Nekmatnya Dalam Ketoatan Kepada Allah Dan Ini Sesuatu Hal Yang Sangat Sulit Kebanyakan Kita Cintanya Kepada Selain Allah Lebih Sehingga Demi Demi Istrinya Demi Orang Tuanya Demi Anaknya Relak Untuk Berbuat Kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Itu Menandakan Bahwa Cintanya Kepada Allah Dan Rasulnya Lebih Dari Cintanya Kepada Allah Dan Rasulnya Kemudian Yang Kedua Ini Sudah Kita Jelaskan Dalam Kertemuan Sebelumnya Hanya Kita Berkuat Yang Kedua Yaitu Orang Yang Mencintai Seorang Hamba Artinya Dia Mencintai Sesama Seperti Dalam Hadis Sebelumnya Apabila Seseorang Mencintai Sesama Seorang Hamba Artinya Dia Mencintai Makhluk Dia Mencintai Sesama Manusia Dia Tidak Mencintainya Kecuali Karena Allah Kita Mencintai Kedua Orang Tua Kita Karena Allah Kita Mencintai Anak-anak Kita Karena Allah Kita Mencintai Istri Atau Suami Kita Karena Allah Kita Mencintai Sesama Muslim Karena Allah Itu Menjadikan Seseorang Menjadikan Seseorang Akan Merasakan Nehmatnya Beribadah Hadirin Hadirin Rahimakum Allah Ketika Seseorang Cintanya Kepada Manusia Itu Karena Allah Maka Dia Menghendaki Kebaikan Kepada Orang Yang Dicintainya Tersebut Dan Dia Tidak Akan Melanggar Aturan Syarat Dikarenakan Mencintai Orang Tersebut Itu Yang Disebut Dengan Cinta Karena Allah Jadi Cintanya Kepada Sesama Itu Melahirkan Kebaikan Untuk Orang Yang Dicintainya Karena Cinta Itu Artinya Menghendaki Kebaikan Menghendaki Kebaikan Seseorang Yang Dicintainya Kalau Seorang Anak Mencintai Kedua Orang Tuanya Maka Si Anak Itu Akan Menghendaki Kebaikan Untuk Kedua Orang Tuanya Dia Tidak Akan Meminta Sesuatu Yang Melanggar Syarat Dia Ingin Kedua Orang Tuanya Selamat Dengan Misalnya Bagaimana Dia Bisa Mengarahkan Kedua Orang Tuanya Bisa Belajar Ilmu Agama Bisa Mengamalkan Agama Dengan Baik Kalau Kedua Orang Tua Mencintai Anak Maka Dia Akan Menghendaki Kebaikan Untuk Anak Anak Bagaimana Anak Bisa Selamat Akhiratnya Belajar Ilmu Agama Dia Mendidiknya Dengan Baik Mendidik Akhlak Dengan Baik Dan Seterusnya Tidak Sebaliknya Justru Ada Sebagian Orang Tua Itu Yang Mengaku Mencintai Anak Tetapi Anaknya Hanya Dikasih Makan Dan Minum Setiap Hari Dibayai Setiap Apa Yang Dimauinya Sesuai Dengan Keinginan Hawa Nafsu Anaknya Tetapi Dia Tidak Mendidiknya Dengan Ilmu Ilmu Agama Itu Bukan Mencintai Itu Justru Itu Akan Mencelakakan Anak Tersebut Atau Seorang Suami Atau Istri Mencintai Pasangannya Karena Allah Maka Dia Menghendaki Kebaikan Untuk Pasangannya Tersebut Menghendaki Kebaikan Yang Lebih Utama Adalah Kebaikan Akhirat Dan Juga Kebaikan Dunianya Itu 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 Yang Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Seseorang Ketika Dikatakan Dia Mencintai Sesama Karena Allah Maka Dia Tidak Akan Terjerumus Di Dalam Kemaksiatan Karena Orang Yang Dicintainya Tersebut Karena Cintanya Tadi Yang Pertama Cintanya Kepada Allah Dan Rasulnya Lebih Dari Cintanya Kepada Sesama Atau Kepada Selain Keduanya Kemudian Yang Ketiga Artinya Seseorang Itu Dia Membenci Riddah Membenci Dia Kembali Kepada Kekufuran Setelah Dia Setelah Dia Diselamatkan Oleh Allah Dengan Islam Dia Menjadi Seorang Muslim Maka Hendaknya Kita Membenci Kekufuran Membenci Riddah Riddah Itu Artinya Qat'ul Islam Memutus Islam Bi'atiqadin Kufriyen Dengan Keyakinan Yang Kufur Aufi'alin Kufriyen Atau Perbuatan Yang Kufur Auf Kaulin Kufriyen Atau Ucapan Yang Kufur Itu Namanya Riddah Kembali Kepada Kekufuran Artinya Dia Keluar Dari Islam Keluar Dari Islam Yang Disebut Dengan Riddah Membatalkan Islamnya Dengan Berbagai Macam Jenis Kekufuran Nah Kita Jika ingin Mendapatkan Manisnya Ibadah Tidaknya Seperti itu Yaitu Kita Benci Untuk Keluar Dari Islam Benci Untuk Jatuh Kepada Riddah Bagaimana Caranya Caranya Yang paling Utama Adalah Dengan Belajar Tentang Akhamur Riddah Kita Harus Belajar Tentang Hukum Hukum Yang Berkaitan Dengan Masalah Riddah Apa Saja Keyakinan Keyakinan Yang Kufur Harus Dipelajari Agar Kita Bisa Menjauhinya Agar Kita Tidak Meyakini Keyakinan Keyakinan Yang Kufur Itu Kita Belajar Apa Saja Perbuatan Perbuatan Yang Kufur Agar Kita Tidak Melakukan Perbuatan Yang Kufur Itu Kita Belajar Apa Saja Ucapan Ucapan Kufur Yang Bisa Mengeluarkan Seseorang Dari Islam Harus Dipelajari Agar Seseorang Tidak Mengucapkan Ucapan Ucapan Yang Kufur Tersebut Karena Malam Ya'rifish Shara Ya'ka'un Fihi Seseorang Yang Tidak Mengetahui Keburukan Maka Dia Akan Jatuh Pada Keburukan Itu Dia Berkehendak Untuk Jatuh Kepada Keburukan Itu Atau Dia Tidak Berkehendak Dia Akan Jatuh Dalam Keburukan Tersebut Seseorang Yang Tidak Tau Bahwa Keyakinan Ini Adalah Keyakinan Kufur Maka Dia Akan Meyakininya Seseorang Yang Tau Bahwa Perbuatan Ini Adalah Perbuatan Kufur Maka Dia Akan Melakukannya Seseorang Yang Tau Bahwa Ucapan Ini Adalah Ucapan Yang Kufur Maka Dia Akan Mengucapkannya Berkehendak Atau Tidak Berkehendak Dia Akan Melakukannya Karena Karena Itu Seseorang Harus Belajar Tentang Akkamuridda Dan Karena Itu Juga Akkamuridda Ini Merupakan Salah Satu Ilmu Akana Yang Hukum Mempelajarinya Adalah Fardu Ain Wajib Bagi Setiap Kita Untuk Mempelajarinya Agar Kita Bisa Menjauhi Menjauhi Apa Namanya Keburukan Khususnya Dalam hal ini Adalah Keburukan Yang Paling Buruk Yaitu Riddah Alimam Anawawi Mengatakan Riddah itu Adalah Kekufuran Yang Paling Buruk Kenapa Paling Buruk Dikatakan Paling Buruk Yang Pertama Karena Riddah ini Bisa Menghapus Semua Pahala Amal Kebaikan Yang Pernah Dilakukan Seseorang Kalau Seseorang Misalnya Dari Mulai Sejak Balir Dia Telah Beramal Kebaikan Nah Dia Telah Beramal Kebaikan Dia Solat Dia Puasa Dia Mengeluarkan Zakat Bahkan Dia Sudah Haji Misalnya Dia Baca Al-Quran Dia Sodaqah Dia Wakaf Berinfak Untuk Akhaman Dan seterusnya Berbagai Macam Jenis Kebaikan Dia Lakukan Tetapi Misalnya Di usia 60 tahun Satu tahun Menjelang Matinya Misalnya Atau Satu hari Sebelum Dia meninggal Dunia Kemudian Dia Jatuh Kepada Ritah Maka Semua Pahala Yang Pernah Dikumpulkannya Sejak Dia Balik Sampai Berumur 60 tahun Semuanya Terhapus Barang siapa Kufur Dengan Keimanannya Maka Terhapus Pahala Amalnya Semuanya Akan Hila Sia-sia Dan Jika Seandainya Satu detik Kemudian Dia Kembali Kepada Islam Dengan Mengucapkan Dua kalimah Syahadat Niat Masuk Kedalam Makam Islam Maka Pahala Yang sudah Terhapus Tadi Tidak Bisa Kembali Keburukannya Tetap Tetapi Pahala Yang sudah Terhapus Tidak Bisa Kembali Lagi Karena Itu Disebut Yang kedua Karena Ini adalah Perpindahan Dari Kebaikan Menuju Keburukan Kebaikan Yang paling Baik Itu Islam Iman Itu yang Kebaikan Yang paling Baik Tetapi Justru Setelah Dia mendapatkan Kebaikan Yang paling Baik Kenikmatan Yang paling Agong Justru Dia meninggalkannya Dan Berpindah Kepada Keburukan Yang paling Buruk Yaitu Kekufuran Karena Perpindahan Dari Baik Menuju Menuju Keburukan Itu adalah Sesuatu Hal Yang Sesuatu Hal Yang Sangat Buruk Perpindahan Dari Buruk Kebaik Itu adalah Sesuatu Kebaikan Tetapi Perpindahan Kebaikan Menuju Keburukan Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Sangat Buruk Sehingga Sering Ada Orang Mengatakan Mana Yang Lebih Dikatakan Mana Yang Lebih Baik Mantan Penjahat Yang Sudah Menjadi Diai Atau Mantan Kiai Yang Sekarang Sudah Menjadi Penjahat Ya Lebih Baik Yang Dulu Penjahat Sekarang Sudah Jadi Ustadz Yang Sudah Paham Ilmu Hakama Itu Lebih Baik Dibandingkan Dengan Dulu Apa Namanya Orang Baik Tetapi Sekarang Jadi Penjahat Hadirin Yang Dirahmati Allah Karena Ritah ini Merupakan Keburukan Yang Paling Buruk Ritah Itu Adalah Sesuatu Yang Sangat Berbahaya Karena Akan Menjadikan Seseorang Itu Abadi Di Neraka Jika Mati Dalam Keadaan Tersebut Maka Seseorang Harus Takut Untuk Jatuh Pada Ritah Sebagaimana Dia Takut Apabila Dilemparkan Kedalam Api Neraka Atau Di Dunia Ini Kamu Kalau Mau Dilemparkan Kedalam Api Takut Atau Tidak Takut Atau Tidak Misalnya Kamu Ada Api Yang Besar Kamu Saya Lempar Ya Misalnya Dikin Sudah Diangkat Mau Dilemparkan Takutnya Bukan Main Takutnya Bukan Main Bahkan Mungkin Kamu Akan Teriak Teriak Sekencang Kencangnya Minta Tolong Kepada Orang Mungkin Kamu Akan Ampun Ampun Kepada Orang Tersebut Minta Agar Tidak Dilemparkan Kedalam Api Itu Apalagi Api Neraka Seseorang Takut Untuk Jatuh Kepada Rinta Seperti Itu Sangking Takutnya Maka Dia Betul Betul Belajar Tentang Akamu Rinta Dan Betul Betul Berhati Hati Berhati Hati Dalam Perkeyakinan Berhati Hati Dalam Berkata Kata Berhati Hati Di Dalam Berbuat Semuanya Difikirkan Apakah Keyakinan Yang Dia Yakini Perbuatan Yang Dia Lakukan Atau Ucapan Yang Dia Lakukan Itu Mengandung Kekufuran Atau Enggak Bahkan Lebih dari Itu Berfikir Apakah Itu Mengandung Maksiat Atau Tidak Jika Itu Mengandung Maka Dia Menjauhinya Sejauh Jauhnya Itu Orang Yang Apabila Seperti Itu Maka Dia Akan Bisa Merasakan Apa Nekmatnya Ibadah Karena Sebagian Orang Itu Ngomong Asal Ngomong Kadang Dan Banyak Dan Banyak Di Antara Mereka Jatuh Kepada Rita Tanpa Mereka Sadari Tanpa Mereka Mengetahui Bahwa Dirinya Telah Menjadi Murta Banyak Orang Yang Masih Mengaku Sebagai Muslim Dilihat KTP Memang Juga Masih Tertulis Agama Islam Tetapi Sesungguhnya Dia Itu Orang Kafir Dia Itu Murtad Karena Dia Telah Jatuh Pada Salah Satu Jenis Kekufuran Itu Banyak Terjadi Di Masa Sekarang Bahkan Telah Banyak Terjadi Di Masa Yang Lalu Disebutkan Dalam Kitab Sulamu Taufik Yang Itu Sudah Dikarang Yang Sudah Dikarang Pada Beberapa Abad Yang Lalu Itu Dikatakan Banyak Orang Yang Apa Namanya Gampang Artinya Dia Meremehkan Sebuah Ucapan Dia Tidak Tau Bahwa Ucapannya Sudah Mengeluarkan Dia Dari Islam Dia Tidak Tau Bahwa Dia Sudah Menjadi Murta Tapi Sesungguhnya Dia Sudah Murta Dengan Sebab Ucapannya Yang Kufur Itu Bahkan Disebutkan Di Dalam Hadis Innal Abda Layatakallamu Bilkalimati La Yara Biha Baksan Yahri Biha Fin Nari Sab'ina Khurifa Ada Seorang Hamba Yang Dia Berbicara Dengan Suatu Kata Kata Yang Dia Tau Bahwa Kata Kata Itu Adalah Kufur Dia Tidak Tau Bahwa Kata Kata Itu Membahayakan Dirinya Bisa Mengeluarkan Dia Dari Islam Dia Tau Tetapi Meskipun Demikian Yahui Biha Fin Nari Sab'ina Khurifa Dengan Sebab Kata Kata Itu Dia Jatuh Kedalam Neraka Neraka Dasar Neraka Yang Jaraknya 70 Tahun Untuk Sampai Kedasarnya Yang Dikhususkan Hanya Untuk Orang-orang Yang Kafir Artinya Dia Telah Jatuh Dengan Kekufuran Jatuh Pada Ridha Dengan Sebab Ucapannya Yang Dia Tidak Tahu Bahwa Ucapan Itu Ucapan Yang Kufur Jadi Kita Semuanya Harus Takut Terhadap Ridha Ini Setakut Takutnya Setakut Takutnya Sebagaimana Kita Takut Apabila Kita Dilemparkan Ke Dalam Api Di Dunia Maupun Dilemparkan Di Dalam Api Neraka Artinya Takutnya Takut Tingkat Tinggi Bukan Takut Biasa Tetapi Takut Yang Tingkat Tinggi Kalau Seseorang Takut Tingkat Tinggi Maka Dia Mengupayakan Berbagai Macam Upaya Untuk Bisa Selamat Untuk Bisa Selamat Dari Ridha Banyak Orang Yang Ketika Belajar Ilmu Agama Sampai Pada Bapuridha Itu Dilewati Atau Sebagian Dibaca Begitu Saja Tanpa Dipahami Sehingga Di Masa Sekarang Sedikit Sekali Orang Yang Paham Tentang Agamuridha Sangat Sedikit Sekali Yang Memahami Tentang Permasalahan Ini Padahal Bapuridha Atau Kita Buridha Itu Ada Dan Telah Disebutkan Di Dalam Kitab-Kitab Para Ulama Hampir Dalam Semua Kitab Fitih Itu Selalu Ada Kitab Bap Tentang Ritah Dari Mulai Yang Paling Kecil Misalnya Matan Abisuja Matan Takrib Atau Kitab Yang Lebih Besar Dari Itu Ada Bap Tentang Ritah Dan Disebutkan Disana Tentang Masalah Payakinan Perbuatan Dan Perkataan Yang Termasuk Kekufuran Ada Yang Dijelaskan Secara Panjang Lebar Ada Yang Dijelaskan Secara Singkat Yang Intinya Bahwa Setiap Keyakinan Setiap Perbuatan Setiap Ucapan Yang Mengandung Unsur Penghinaan Pelecehan Terhadap Allah Terhadap Para Nabinya Terhadap Para Malekatnya Terhadap Kitab-kitabnya Terhadap Agamanya Terhadap Syiar Agamanya Terhadap Hukum Hukum Syariat Maka Semuanya itu Adalah Termasuk Kekufuran Yang Kita Mesti Berhati-hati Jangan Sampai Kita Meyakini Keyakinan Yang Mengandung Unsur Itu Pelecehan Terhadap Hal-hal Itu Jangan Sampai Kita Melakukan Perbuatan Yang Mengandung Unsur Pelecehan Terhadap Hal-hal Yang Tadi Kita Sebut Dan Jangan Sampai Kita Mengucapkan Kata-kata Yang Mengandung Unsur Pelecehan Terhadap Allah Rasulnya Dan Seterusnya Yang Tadi Sudah Kita Sebut Hadirin Sekarang Kita Lanjutkan Pada Hadis Berikutnya Baru 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 Tafaduli Ahlil Iman Fil A'mal Utawi Iki Ikumbah Nerangakan Tafaduli Ahlil Iman Artinya Ber Apa Nah Tafaduli Ahlil Iman Bertingkat Tingkat 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 Iman Yang Kurang Iman Yang Dimaksud Disini Adalah Mayubna Alal Iman Yaitu Amalnya Karena Di awal Kitab Ini Kita Sudah Jelaskan Al Iman Yazid Wayangkos Yang Bertambah Dan Berkurang Bukan Aslul Imannya Tetapi Mayubna Alayhi Yaitu Amalnya Ketika Seseorang Ketoatannya Itu Bertambah Maka Berarti Imannya Bertambah Ketika Seseorang Maksiatnya Bertambah Maka Berarti Imannya Itu Berkurang Karena Iman Bertambah Bitoat Dan Yang Khus Bilma Asih Berkurang Dengan Sebab Kemaksiatan Nah Seseorang Ahlul Iman Kalau Ahlul Iman Disini Artinya Orangnya Orang Yang Beriman Orang Yang Beriman Itu Gak Sama Antara Kita Ini Semuanya Mu'min Tetapi Kita Tingkatannya Gak Sama Ada Yang Tinggi Ada Yang Rendah Disesuai Dengan Amal Yang Kita Lakukan Amal Salah Yang Kita Lakukan Yang Setiap Hari Gak Beribadah Kepada Allah Tetapi Maksiat Terus Yang Dikerjakannya Tentu Dia Rendah Apa Keutamaannya Dalam Iman Sebaliknya Sebaliknya Seseorang Yang Waktu-Waktunya Hari-harinya Digunakan Untuk Berbagai Macam Jenis Ketoatan Maka Dia Adalah Mu'min Yang Mu'min Yang Kamil Mu'min Yang Sempurna Atau Ada Sebagian Yang mendekati Sempurna Dan seterusnya Itu Bertingkat-tingkat Kala Haddathana Ismailu Kala Haddathani Malikun An Amri Ibn Yahya Al-Mazini An Abihi An Abisa'idin Al-Khudri Radiyallahu Anhu Anin Nabi Sangking Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Kala Kala Wusdawuh Sapa Kanjeng Nabi Yadukhulu Manjing Sapa Ahlul Jannati Penduduk Suarqa Al Jannata Im Suarqa Wah Ahlul Nari Penduduk Nara Al-Nara Im Nara Fumma Yakulu Nulidawuh Sapa Allah Kusti Allah Ta'ala Akhriju Mata'na Sapa Sirakabah Maring Malaikat Tawuh Maring Malaikat Man Kana Manutai Sapani Wang Iku Kana Ona Iku Fi Kalbihi Imbalam Ati Leman Mith Kalu Habbatin Habbatin Utawi Seberat Biji Min Khordalin Sangking Biji Khordal Ini Macem-macem Memaknainya Yang jelas Ini Biji Yang paling Kecil Sebagian Ada yang Memaknainya Biji Sawi Ada yang Memaknanya Biji Bayam Bayam Yang sangat Kecil Yang jelas Ini adalah Ibarong Ungkapan Untuk Mengungkapkan Sesuatu Yang Sangat Kecil Min Imanin Sangking Iman Fayukh Rajuna Nulidin To'akan Sopo Man Min Ha Sangking Nero Kodis Waddu Teman-teman Wasda Di'iram Sopo Sopo Man Fayul Kauna Nulidin Lemparaken Sopo Man Fina Haril Hayat Yang Dalam Fina Haril Hayat Yang Dalam Kali Kalau Al-Hayat Disini Artinya Al-Mator Hujan Awil Hayati Utawa Yang Dalam Kali Kehidupan Kalau Al-Hayat Itu Kehidupan Syakka Raku Sopo Malik Imam Malik Perawi Hadis Ini Raku Apakah Nabi Itu Bersabda Fayul Kauna Fina Haril Hayat Tan Patak Atau Fina Haril Hayati Jadi Yang Raku Bukan Nabi Tetapi Perawi Hadis Ini Yaitu Imam Malik Fayam Butuna Nuli Tumbuh Sopo Man Kamatan Butuh Kayak Olay Tumbuh Apa Al-Hibbatu Apa Al-Hibbatu Apa Namanya Badrul Usbi Artinya Penih Rumput Fijani Bisayli Yang Dalam Sanding Fijani Bisayli Yang Dalam Sanding Aliran Banyu Alam Tara Anata Waduh Sopo Sira Anata Ningali Sopo Sira Annaha Saktamane Al-Hibbat Iku Tahrujum Tua Al-Hibbat Sofro'ah Halih Kuning Multawiatan Turkan Melengkung Ada yang Min Iman Yang tadi Kita baca Ada Min Khairin Sangking Kebagusan Tapi Yang dimaksud Adalah Iman Karena Iman Disitu Adalah Berupa Kebaikan Yang Merupakan Amal Kebaikan Hadirin Rahimakum Allah Di Dalam Hadis Ini Disebutkan Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Penduduk Surga Siapa Penduduk Surga Yaitu Orang-orang Mumin Masuk Kedalam Surga Wa Ahlun Nari Dan Penduduk Neraka Yaitu Orang-orang Kafir Itu Masuk Kedalam Neraka Setelah Semuanya Ini pada Hari Kiamat Kita Tahu Kiamat Itu Dimulai Dari Al-Ba'fu Keluarnya Penduduk Penduduk Kubur Yaitu Orang-orang Yang mati Dari Dalam Kuburnya Sampai Penduduk Neraka Masuk Kedalam Neraka Dan Penduduk Surga Masuk Kedalam Surga Kiamat Sudah Selesai Ketika Penduduk Surga Telah Masuk Kedalam Surga Dan Penduduk Neraka Masuk Kedalam Neraka Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Kepada Para Malaikat Ini Tentu Ini Diungkapkan Oleh Nabi Ungkapan Dari Kalam Allah Tetapi Tetapi Kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Merupakan Sifat Zatnya Itu Bukan Berupa Bahasa Bukan Berupa Huruf Atau Bukan Berupa Suara Seperti Yang Sering Kali Telah Kita Jelaskan Artinya Bukan Berarti Nanti Allah Itu Berfirman Akh Riju Mangkana Fi Kalbi Dengan Pakai Bahasa Arab Tidak Dengan Memakai Huruf Kalam Allah Bukan Bahasa Bukan Huruf Bukan Suara Karena Kalam Allah Azali Abadi Tidak Berpermulaan Dan Tidak Berpenghabisan Tapi Ini Adalah Ungkapan Yang Diungkapkan Oleh Nabi Dari Kalam Allah Bahwa Nanti Allah Akan Berfirman Yang Mafhumnya Yang Pemahamannya Itu Adalah Keluarkanlah Orang Orang Yang Di Dalam Hatinya Ada Sebiji Sawi Dari Keimanan Dalam Rewat Yang Lain Dari Kebaikan Artinya Imannya Itu Sedikit Sekali Imannya Itu Kecil Sekali Kenapa Karena Dia ada Keimanan Iman Yang Benar Berdasarkan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dia Meyakini Bahwa Tidak Ada Yang Disembah Dengan Hab Selain Hanya Allah Dia Tidak Dia Yakin Tanpa Raku Bahwa Allah Itu Ada Dan Adanya Tidak Serupa Dengan Adanya Makhlum Dan Bahwa Muhammad Itu Rasulullah Dia Beriman Terima Tetapi Hari 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 Kerjaannya Yang Dilakukannya Adalah Meninggalkan Yang Wajib Dan Senantiasa Melakukan Dosa-dosa Kecil Maupun Dosa Besar Rajin Bermaksian Setiap Hari Rajin Meninggalkan Hal-hal Yang Wajib Sehingga Dikatakan Imannya Itu Kecil Sangat Kecil Sekali Di dalam Hatinya Tapi Ada Ini Masalahnya Sangat Kecil Tapi Ada Di Dalam Hatinya Keimanan Itu Kalau Tidak Ada Maka Jelas Neraka Selama-lamanya Kafir Dia Masih Ada Keimanan Itu Di Dalam Hatinya Dan Dia Mati Masih Membawa Keimanan Tersebut Meskipun Sangat Sedikit Meskipun Sangat Kecil Dikatakan Setelah Semua Penduduk Neraka Masuk Neraka Dan Penduduk Surga Masuk Surga Dikatakan Kepada Para Malaikat Keluarkanlah Orang Yang Di Dalam Hatinya Ada Sebiji Sawi Dari Keimanan Dari Neraka Artinya Keluarkanlah Dari Neraka Yang Ini Menunjukkan Apa Bahwa Orang Mu'min Sebanyak Apapun Dosa Yang Pernah Dilakukannya Dan Sebesar Apapun Dosa Yang Pernah Dilakukannya Sepanjang Dia Tidak Jatuh Pada Kufur Atau Riddah Jika Allah Tidak Mengampuninya Sehingga Dia Masuk Ke Dalam Neraka Maka Dia Tidak Akan Abadi Di Dalam Neraka Jadi Penduduk Neraka Itu Ada Dua Yang Pertama Mereka Yang Masuk Kedalam Neraka Selama Lamanya Siapa Yaitu Orang Orang Kafir Allah Berfirman Inna Allah La'ana Kafirina Wa Aadda Lahum Sa'ira Khalidina Fiha Abada Dalam Ayat Yang Lain Mereka Nggak Akan Keluar Dari Neraka Siapa Ini Orang Orang Kafir Tetapi Ada Penduduk Neraka Yang Kedua Golongan Dari Orang Yang Masuk Neraka Dia Bukan Penduduk Neraka Bukan Penduduk Neraka Karena Dia Bukan Orang Kafir Tetapi Dia Masuk Kedalam Neraka Karena Dosa Dosa Yang Dilakukannya Di Dunia Dan Allah Tidak Mengampuninya Maka Orang Yang Seperti Ini Pada Akhirnya Akan Dikeluarkan Dari Neraka Dan Masuk Kedalam Surga Meskipun Dia setelah Dialab Sekian Tahun Misalnya Ratusan Tahun Dia Tetap Akan Kemudian Dikeluarkan Dari Neraka Karena Allah Memerintahkan Keluarkan Orang Yang Di Dalam Hatinya Ada Sebici Sawi Dari Keimanan Keluarkan Dari Neraka Kemudian Dikeluarkan Mereka Dari Api Neraka Apa Yang Terjadi Mereka Sudah Menjadi Hitam Artinya Sudah Terbakar Dibakar Kalau Sudah Dibakar Di Neraka Menjadi Hitam Kayak Arang Hitam Legam Sudah Tidak Kayak Manusia Tetapi Tidak Mati Orang Di Dalam Neraka Meskipun Dibakar Tetapi Dan Kulitnya Itu Terbakar Karena Azab Neraka Itu Ruhan Wajah Dan Bukan Hanya Ruh Saja Tetapi Juga Jasad Ketika Apa Namanya Dan Dan Dibesarkan Penduduk Neraka Itu Badannya Dibesarkan Kulitnya Ditebalkan Sehingga Mereka Merasakan Sakitnya Sakitnya Azab Neraka Itu Berlipat 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 Kuatnya Dibandingkan Apabila Seseorang Badannya Kecil Atau Kulitnya Apa Dagingnya Tipis Itu kan Azabnya Juga Tidak Sekuat Apabila Dia Badannya Besar Kemudian Kulitnya Tebal Yang Itu Menjadikan Azab Mereka Itu Semakin Berat Ketika Hancur Maka Digantikan Lagi Dengan Kulit Yang Lainnya Begitu Seterusnya Dia Tidak Akan Mati Di Dalam Neraka Jika Dia Kafir Tidak Akan Berhenti Dari Atap Itu Tapi Jika Dia Seorang Mu'men Maka 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 Akan Dikatakan Disini Dikeluarkan Dari Neraka Dalam Keadaan Bahadannya Itu Sudah Menghitam Karena Dibakar Di Dalam Neraka Setelah Itu Bagaimana Faiul Kau Nafina Haril Hayah Awil Hayati Disini Ada Syak Dari Perawi Yang Artinya Kemudian Dia Dimasukkan Kedalam Sungai Kehidupan Yang Disering Kita Disebut Dengan Sungai Kehidupan Sungai Kehidupan Itu Artinya Apabila Seseorang Dimasukkan Kedalam Air Itu Kedalam Air Kehidupan Maka Dia Akan Hidup Dia Akan Hidup Dan Badannya Itu Akan Kembali Pulih Dia Akan Kembali Pulih Kembali Bersemangat Kembali Apa Namanya Bagus Kembali Bagus Fisiknya Fisiknya Itu Menjadi Menjadi Apa Namanya Menjadi Tampan Kalau Laki-laki Atau Cantik Kalau Perempuan Tadi Kan Sudah Jadi Angus Sudah Sudah Hitam Kalau Sudah Hitam Itu Jelek Atau Bagus Kalau Hitam Itu Biasanya Enggak 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 Kecuali Bagi Yang Yang Suka Kecuali Bagi Yang Suka Itu Beda Tapi Umumnya Kalau Hitam Itu Kan Enggak Cantik Atau Enggak Tampan Tapi Ada Juga Bagi Orang Yang Mencintainya Maka Itu Tetap Saja Bagus Tidak Perlu Khawatir Yang Hitam Karena Semuanya Sudah Semuanya Tergantung Kepada Apa Namanya Perspektif Masing-masing Kita Kembali Kepada Hadis Bahwa Dia sudah Hitam Dimasukkan Kedalam Air Kehidupan Sungai Kehidupan Maka Menjadi Pulih Menjadi Gak Hitam Lagi Menjadi Tampan Lagi Menjadi Cantik Lagi Seperti Sedia Kala Sebelum Dia Dimasukkan Kedalam Meraka Kemudian Dimasukkan Kedalam Kedalam Surga Dikatakan Disini Seperti Tumbuhnya Artinya Pulihnya Orang Itu Seperti Tumbuhnya Apa Namanya Bici Atau Benih Rumputan Yang ada Di pinggir Aliran Aliran Sungai Aliran Sail Disitu Artinya Disini Pengairan Kalau dia Ada Disampingnya Ada Disampingnya Maka Dia Akan Tumbuhnya Tumbuh Dengan Sangat Baik Ada Yang Memaknai Sail Disini Artinya Adalah Banjir Ketika Hujan Kemudian Banjir Setelah Itu Maka Akan Tumbuh Tumbuhan Dengan Sangat Subur Yang Makna Dari Ini Artinya Bahwa Dia Akan Kembali Pulih Fisiknya Setelah Dibakar Di Dalam Neraka Dan Kemudian Dimasukkan Kedalam Surka Disebutkan Di dalam Hadis Yang Lainnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Ya Khuruju Min Al-Nari Mangkala La Ilaha Illallah Wa Fi Qalbihi Waznu Zarratin Min Iman Ada Riwayat Yang Lain Juga Waznu Zarratin Min Khair Seperti Riwayat Hadis Ini Ada Min Iman Ada Min Khair Ya Khruju Min An Nar Akan Keluar Dari Neraka Orang Yang Mengatakan La Ilaha Illallah Ay Wa Muhammad Rasul Allah Dan Di Dalam Hatinya Ada Sebiji Sawi Dari Keimanan Ini Menguatkan Hadis Yang Sedang Kita Baca Ini Bahwa Orang Mu'min Sebanyak Apapun Dosa Yang Pernah Dilakukannya Jika Allah Tidak Mengampuni Dosanya Sehingga Dia Masuk Kedalam Neraka Dia Tidak Akan Abadi Di Dalam Neraka Inilah Pentingnya Iman Inilah Pentingnya Islam Iman Islam Itu Nekmat Yang Paling Agung Yang Paling Besar Yang Dianugerahkan Kepada Manusia Karena Itu Jangan Ditinggalkan Iman Jangan Ditinggalkan Islam Jangan Ditinggalkan Ini Kenekmatan Yang Paling Akung Karena Ini Adalah Kunci Keselamatan Dari Keabadian Di Neraka Siapapun Yang Mati Dalam Keadaan Beriman Tidak Akan Abadi Di Dalam Neraka Bahkan Jika Dia Itu Bertakwa Maka Dia Tidak Akan Masuk Neraka Sama Sekali Dia Akan Masuk Ke Dalam Surga Secara Langsung Tanpa Didahului Oleh Adab Hadirin Rahimahkum Allah Sampai Disini Penanjian Kita Pada Pagi Hari Ini Semoga Bermanfaat Barakallahu Fikum Wallahu Mwafiq Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh La ilaha illallah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Adih Wasallim Rabbil Firli Wali Walidayya Wlil Muminin Wal Muminat 3 3 2 1 2 3 3 2 1 5